Kita akan informasi lain saudara, kasus gagal ginjal akut pada anak meningkat. 6 dari 7 pasien anak di Medan Sumatera Utara meninggal dunia diduga akibat gagal ginjal akut. Kasus gagal ginjal akut yang menyerang anak-anak usia 6 bulan hingga 18 tahun terus meningkat dan tersebar di berbagai provinsi. Di Medan Sumatera Utara, 6 dari 7 anak yang dirawat di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik meninggal dunia diduga akibat gagal ginjal akut. Seluruh pasien yang meninggal dunia memiliki gejala sama yang mengarah gagal ginjal akut. Sebelumnya di Rumah Sakit Umum Profesor Ngurah Denpasar Bali, 11 anak menderita kasus gagal ginjal akut meninggal dunia. 5 anak lainnya masih dirawat dan harus menjalani cuci darah, sementara 1 anak masih dalam perawatan intensif di rumah sakit. Tiga kini belum diketahui penyebab pasti kelainan gagal ginjal akut pada anak. Belum tahu penyebab pastinya apa. Ada dugaan terkait dengan MISC pasca COVID. Ada juga dugaan dengan infeksi-infeksi lain. Tapi ada juga apakah jangan-jangan ini sama dengan gambia, kasus gambia, dengan gara-gara obat. Tapi semuanya itu belum bisa kami simpulkan. Merebaknya kasus gagal ginjal akut pada anak, orang tua pun diminta waspada jika anak-anak mengalami gejala seperti diare, mual, muntah, demam selama 3 hingga 5 hari. Kemudian gejala lainnya, batuk, pilek, sering mengantuk, serta jumlah air seni yang semakin sedikit. Tim Liputan MISC TV melaporkan. Tim Liputan MISC TV